Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim, kembali lagi di Halim Perdana Official Youtube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online Saya akan melanjutkan sesi kemarin yaitu belajar bisnis online dan kemarin saya fokus ke bagaimana kita bisa mendapatkan big data dari Google dan kali ini saya akan tetap melanjutkan big data tersebut yang akan kita olah langsung dengan menggunakan blogger sebenarnya mengolahnya dengan menggunakan blogspot ataupun dengan wordpress sama saja masing-masing adalah website bedanya kalau dengan menggunakan wordpress kita investasinya itu adalah investasi domain dan investasi hosting cukup mahal lumayan dan kalau dengan menggunakan blogspot kita cukup, tidak ada biaya kita gunakan saja namun bedanya kalau seandainya kosongan begitu saja kita harus melakukan proses optimasi yang terus menerus alangkah baiknya kalau seandainya blogspot yang kita miliki itu dilakukan custom domain nah seperti apa proses semuanya kita mulai dengan bacaan basmala bismillahirrahmanirrahim baiklah langsung menuju ke presentasi saya ini adalah presentasi saya yang akan kita olah hari ini yaitu tentang big data dari Google dan lebih tepatnya saya mau berbicara tentang SEO tools yang kemudian saya kombinasikan dengan menggunakan blogger blogspot setiap kali hasil artikel dibuat di blogspot jangan lupa untuk dioptimasi dimaksud saya di backlink ditulis juga di pinterest, di facebook, linkin, dan lain sebagainya dengan tujuan agar terjadi traffic ada visitor masuk dengan naiknya visitor, naiknya backlink itu akan meningkatkan performance dari website yang kita miliki nah tujuan yang akan kita ambil hari ini untuk menghasilkan duit tentunya yaitu monetize dan affiliate di sini ada komponen monetize dan affiliate inilah yang akan kita sasar hari ini affiliate-nya adalah affiliate dengan Amazon kita mulai bismillah sekarang saya masuk ke presentasi menuju ke tools yang akan kita miliki yang harus kita miliki sebaiknya sesegera mungkin untuk membeli tools ini di pro SEO tools kita klik aja dashboardnya sudah login saya sebenarnya di dashboard di sini banyak sekali tools-tools SEO yang bisa kita manfaatkan mulai dari Ahref, Semras, dan lain sebagainya kemarin sudah saya presentasikan yang paling penting adalah Ahref kemudian menurut saya karena saya bahasa Inggrisnya kurang bagus saya membutuhkan Word.ai Word.ai di sini adalah melakukan proses duplikasi artikel duplikasi konten dengan nilai copy skip-nya sangat tinggi yaitu hampir menyentuh 100 rata-rata ada di kisaran 85 itu sudah lumayan bagus nah kalau seandainya ada lebih sebaiknya belilah yang kombo activate kombo ini kalau seandainya satu itu konversinya adalah lima dolar atau kalau lima dolar sekitar 70 ribu tapi kalau dengan menggunakan kombo kita semua dapat ini semuanya itu hanya sekitar 130 ribu lumayan 130 atau 150 lah ya dalam sebulan kita bisa mengolah memanfaatkan ini semuanya sangat menarik jadi sangat disarankan untuk menggunakan ini saya akan langsung masuk ke kasusnya kasusnya adalah saya akan membuat affiliate affiliate dengan amazon saya masuk ke ahref terlebih dahulu ini saya tutup saja ahrefnya yang tadi saya sudah melakukan testing kemudian saya klik saja ahrefnya disini saya siap untuk mencari apa yang paling banyak dijual di amazon itu yang paling penting jadi pakai keyword explorer keyword explorer kemudian saya memilih amazon klik amazon disini dan yang akan saya cari yang proses penjualan amazon di amerika serikat united states langsung saya klik disini dia akan menampilkan semua produk yang paling banyak dicari di amazon di amerika serikat tadi saya sudah melakukan uji coba adalah air fryer air fryer ini adalah penggorengan tanpa minyak saya ambil saja air fryer dan disini search volumenya 561 dan lain sebagainya oke ini adalah angka-angka yang menurut saya cukup menarik langsung langsung alihkan yang semula pencariannya di amazon kita langsung alihkan ke pencariannya di google dengan tujuan saya bisa mendapatkan keyword yang bagus di google saya masuk ke google langsung nah ini adalah pencarian di google jadi intinya proses pekerjaannya adalah menulis di blogspot yang kemudian akan diperingkat oleh google yang akan menuju ke amazon tekniknya seperti itu nah sekarang kita melihat air fryer pencarian di google sangat menarik meningkat terus-menerus luar biasa lebih baik kita ambil ini dan proses pengambilannya pengambilan artikelnya yang diambil adalah yang menggunakan long tail keyword kemarin saya sudah jelaskan gunakanlah long tail keyword nah untuk penggunaan long tail keyword ini kita juga harus memperhatikan key difficulty-nya tingkat kesulitan kuncinya tingkat kesulitan keyword nah semakin sulit keyword ini persaingannya pun juga akan semakin ketat biayanya juga lebih mahal dan lain sebagainya saya sudah melakukan pencarian memang agak sedikit berat pencariannya tes satu-satu-satu-satu saya langsung saja menuju ke yang saya lakukan tadi agar supaya video ini tidak terlalu lama pencariannya dan saya tadi sudah mendapatkan artikel can I dimana dia can I R R ini dia bisakah saya meletakkan aluminium foil di peralatan air fryer ini ada pertanyaan yang sangat menarik di Google kemudian key difficulty-nya tingkat kesulitannya itu sangat rendah 10 pencariannya adalah 11.000 dalam sebulan 11.000 kali pencarian ini menarik 11.000 kita lihat siapa yang menyediakan ada berapa yang menyediakan jadi intinya kalau dalam hal pencarian keyword itu adalah berapa yang mencari dan berapa yang menyediakan serendah-rendahnya yang menyediakan dan setinggi-tingginya yang mencari itulah yang diambil keywordnya oke sekarang saya ambil key can you put aluminium foil dan lain sebagainya saya tulis disini bisakah saya meletakkan aluminium foil di air fryer saya letakkan all in title kemudian ada tanda petik artinya saya akan mencari di Google dalam tanda petik ini Google memang pertama kali melakukan pencarian sesuai sesuai keyword jadi kalau sesuai keyword ya dipasang tanda petik nanti akan saya kasih contoh kalau tanda petiknya dilepas sekarang tanda petiknya dipasang dulu ternyata saya menemukan 152 apa namanya yang menyediakan 152 website yang menyediakan berapa sih angkanya saya masuk ke apa namanya 152 kalkulator saya bagi 11.000 oh sorry 11.000 tadi ada 11.000 pencarian dan angkanya adalah 0,013 ambil jadi kunci apa namanya titik titik yang paling ini paling pas itu adalah 0,25 kalau angkanya sudah 0,25 silahkan ambil lebih rendah lebih bagus saya coba lihat lagi sekali lagi benar gak 11.000 benar 11.000 kemudian disini ada 152 pencarian saya akan coba bagaimana dengan kalau seandainya all in title ini saya lepas tanda petiknya maka yang ditemukan adalah lebih dari 152 artinya disini agak sedikit melebar pencariannya nah angka 211 pun ini sudah luar biasa juga kita masuk lagi ke angka disini 211 dibagi 11.000 angkanya pun juga ada di bawah 0,25 jadi keyword yang akan kita ambil saat ini adalah can you put aluminium foil in air fryer ini yang akan kita ambil sebagai keyword dari sebuah artikel saya akan langsung masuk ke sebuah blogspot silakan blogspotnya dibuat terserah namanya mau apa saja terserah saya tulis saja mungkin affiliate judul blogspotnya nama affiliate affiliate ok affiliate all marketplace karena kita akan masuk ke semua affiliate mulai add si ebay dan sebagainya klik bank kita manfaatkan alamatnya bolehlah saya kasih nama saya halim perdana halim perdana k misalkan ok tidak dapat halim p kusuma halim p 33 00 ok 007 ok james bond saya ambil halim p 007 saya simpan ini adalah nama blogspot saya saya sudah memiliki blogspot dan postingannya ini semuanya dalam bahasa inggris postingannya saya akan menggunakan artikel yang postingin baru artikel baru menggunakan ini dia can you judulnya ini kalau judul itu harus ada di dalam keyword harus ada di dalam judul karena dengan cara seperti ini dia akan google akan merayapi pertama kali dari judul sehingga keyword yang paling bagus yang paling tepat pencaranya tinggi dan yang menyediakan sangat rendah diambil saya copy saya masukkan ke judul kemudian disini saya ganti dengan bahasa yang apa namanya huruf besar ini adalah judul oke sudah selesai dan di paragraf pertama harus menggunakan can you put dan seterusnya ini aturan untuk SEO on page kemudian permalingnya kita pastikan itu keseluruhan can you put ini sudah jelas sudah lengkap nah ini sudah tahap awal untuk pembuatan keyword di sebuah website ini sudah kita lalui kemudian yang berikutnya ini kita menyiapkan saya pakai HTML lebih lebih nyaman supaya tidak terlalu banyak varian-variannya HTML saya harus mengumpulkan semua hal tentang airfryer airfryer mungkin kita fokus ke airfryer chicken nugget airfryer chicken oke ya oke sekarang saya melakukan pencarian airfryer chicken ini resep ayam goreng berdasarkan volume pencarian saya akan melakukan pencarian berdasarkan volume-nya nah disini ada yang paling menarik ada chicken nugget in airfryer ini ada 12 pencarian tingkat kesulitannya saya block saja disini kemudian maaf bukan di block ya saya akan memilih angka-angka yang rendah yang akan menjadi bahan pencarian ini ini kemudian ini ada yang 14 ada yang 9 ini ini akan menjadi bahan pembicaraan di dalam website di dalam konten sudah diambil saya akan copy dan hasil copy ini saya masukkan ke dalam blogspot ini yang akan kita bicarakan kita buat artikel yang ada hubungannya dengan airfryer dan saya akan fokus ke chicken nugget karena chicken nugget suatu hal makanan yang paling ringan untuk dibuat dan orang paling banyak suka dengan chicken nugget ini inilah yang akan menjadi bahan pembicaraan di artikel bagaimana untuk mendapatkan artikel chicken nugget di airfryer ini kita block saja kemudian saya masuk lagi ke saya masuk di sini dan saya akan mendapatkan varian tentang chicken nugget oke ini salah satu contoh chicken nugget dan saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat artikel dalam bahasa inggris yang terus terang saya sendiri bahasa inggrisnya tidak bagus tapi kita bisa membuat artikel dengan baik di sini oke sekarang saya akan ambil ini ini if apa dan seterusnya saya copy saja dulu saya masukkan ke ke dalam saya hapus dulu ini permainan saya sebelumnya oke ini juga saya hapus kemudian saya tulis di sini ini adalah if kemudian saya ini ini ada artikel berikutnya saya copy masukkan juga ke artikel di sini ambil lagi nanti microwave diganti air fryer masukkan masukkan lagi ke sini oke nah ini word.ai dia akan melakukan proses konversi merubah artikel yang semula ya lumayan bagus ini untuk jadi-jadi bahan ini menjadi pembicaraan yang berbeda kita pilih yang regular pemilihan yang regular kemudian saya rewrite saya tulis ulang sedang diproses artikel ini dan sudah selesai di sini benar-benar terjadi perubahan yang sangat ini adalah skor uniknya 90 kita lihat apakah benar-benar unik kita block saja kita masuk ke google translate saya mau lihat ingin tahu bahasanya seperti apa ini dalam bahasa indonesianya yang di awal artikel awalnya saya masuk saya ambil lagi artikel yang tadi yang bahasa inggrisnya yang sudah dilakukan spinning seperti apa kualitasnya dan saya sangat yakin ini jika Anda memiliki anak atau pernah menjadi salah satunya di sini jika Anda orang tua atau pernah memilikinya menarik jadi ini artikelnya sudah benar-benar baru dan sangat cocok untuk menjadi artikel di dalam bahasa inggris ini untuk satu artikel pertama artikel pertama tadi yang saya masukkan di sini berbicara tentang chicken nugget ini kita kasih spasi kemudian saya buang di sini dan saya ambil yang if you di sini langsung saya copy di sini kemudian ada satu pertanyaan apakah ini sudah sesuai dengan grammar ini paling penting karena saya juga harus memperhatikan grammar dalam bahasa inggris kita buka ada di sini di website banyak sekali tools-tools yang sangat bagus untuk mengecek grammar ini ada ada tool tentang grammar saya oke ini kelihatannya bertahap ya di sini kalau artikel kita harus mengambil bertahap pendek-pendek saya perbaiki ini sudah grammar sudah bagus saya copy ulang sudah diperbaiki saya masukkan ke sini kembali kemudian saya cek yang ini cek kembali seperti apa grammar nya ada 5 yang salah dan diganti di sini copy lagi dan terakhir kita cek grammar nya ada 8 yang salah selesai sampai di sini saya sudah membuat artikel tentang chicken nugget untuk yang akan kita jadikan bahan artikel bisa gak sih saya meletakkan aluminum foil untuk air fryer dan ini sudah dari hasil analisa adalah pencaranya 11.000 dan yang membuat artikel hanyalah sekitar 152 sangat menarik sekali komposisi ini demikian ya pembelajaran hari ini yang cukup menurut saya cukup panjang dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaan dimasukkan ke komen di bawah insyaallah akan saya jawab dan kalau seandainya ingin mendapatkan lebih banyak keyword-keyword pastikan sudah melakukan pembelian artikel tools ini pro SEO tools saya rasa pembelajaran hari ini sudah selesai semoga bermanfaat tetap sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh